ingin berlibur ke Sumatera Utara kamu bisa menempuhnya baik lewat perjalanan darat laut dan udara nah bicara soal transportasi udara sumut nggak hanya punya satu bandara lho selain Bandara Internasional Kuala Namu sumut juga punya enam bandara lainnya mau tahu apa saja berikut ini tujuh bandara di Sumatera Utara yang pertama Bandara Internasional Kuala Namu Kuala Namu Kuala Namu Internasional Airport merupakan bandar udara yang terletak di Kabupaten Deli Serdang sekitar 23 km dari pusat Kota Medan Kuala Namu merupakan bandara megah yang paling besar di Sumatera Utara dan bandara terbesar ketiga di Indonesia jika kamu ingin berkeliling di pusat Kota Medan dan Deli Serdang atau kabupaten yang tak jauh dari Kota Medan maka bandara ini adalah pilihan tepat letaknya tak jauh dari pusat kota dan akses yang mudah menuju kota baik dengan kereta bandara bus penumpang taksi juga transportasi online yang kedua Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 bandara ini dulunya dikenal dengan nama Bandara Internasional silangit dan terletak di si borong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Bandara ini diresmikan oleh Presiden SBY sejak tahun 2005 untuk mempromosikan dan meningkatkan wisatawan ke Danau Toba dan area Tapanuli lainnya peningkatan fasilitas dan pelayanan yang dilakukan membawa bandara ini menjadi satu-satunya bandara kelas 4 yang setara dengan bandara kelas 2 di Indonesia yang ketiga Bandara Ayak Godang jika kamu berkunjung ke wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara maka akses tercepat dari Kota Medan adalah dengan terbang ke bandara ini kamu dapat mengunjungi Candi Portibi dan berbagai tempat menarik lainnya di kota ini Bandara Ayak Godang adalah bandara kelas 3 yang terletak di kota Padang Sidempuan pesawat yang mendarat juga merupakan pesawat kecil namun kini maskapai City Link juga telah membuka rute penerbangan di Bandara Ayak Godang pendeknya landasan pacu menyebabkan jumlah penumpang yang dapat diangkut harus lebih sedikit dari kapasitas penumpang di dalam pesawat yang keempat Bandara dokter FL Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki bandara yang cukup bagus yakni Bandara dokter Ferdinand Luman Tobing jika kamu ingin mengunjungi indahnya kota Sibolga dan tak ingin melalui jalur darat bisa memilih mendarat di bandara ini sejumlah maskapai yakni Garuda Indonesia Wings dan City Link beroperasi melayani berbagai rute penerbangan dengan tujuan Medan Batam Jakarta Gunung Sitoli hingga ke Johor Baru dan Malaka yang kelima Bandara Sibisa satu lagi bandara yang bisa menjadi pilihanmu saat berkunjung ke para Perapa dan Danau Toba adalah melalui Bandara Sibisa sangat dekat sekali dengan kota Perapa dan hanya berjarak 10 km saja kamu bisa terbang dengan susi air private jet dan pesawat sejenis ATR untuk mendarat di Bandara Perintis ini dalam hal operasional Bandara Sibisa akan berbagi peran dengan Bandara Jika kamu memilih pergi berlibur ke Pulau Nias untuk melihat tradisi lompat batu maka kamu bisa mendarat di Bandara Binaka Bandara ini terletak di kecamatan Gunung Sitoli Nias melayani penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesia City Link Susi Air dan juga Wings Air dengan rute Medan Padang Sibolga dan juga silangit Bandara ini terus terbenah dan telah diperluas pada tahun 2014 silam Yang ketujuh Bandara La Sondre Nias Selatan Pulau Nias yang menyimpan segurang potensi wisata ternyata tak hanya memiliki satu bandara Bandara La Sondre adalah bandara pengumpan yang terletak di ujung utara Pulau Tanah Masa kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara Bandara ini disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pariwisata dan juga sebagai bandara bantuan saat terjadi bencana alam jenis pesawat yang bisa mendarat adalah pesawat kecil Itulah tujuh bandara yang bisa jadi pilihan saat memutuskan berwisata ke Sumatera Utara bisa jadi momen liburan kamu di penghujung tahun ini Sekian dulu video kali ini ya guys sampai bertemu di video berikutnya Dadah Dadah